Selamat datang di channel Korteka Ikujo, channel yang berjumpa di video tentang teman-teman tiga tentang Youtube dan juga S&C kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korteka K-O-R-O-T-A-K-A Kita cari dua buah bilangan yang dikalikan hasilnya min 10 jika ditambah hasilnya 9. Nah, min 10 ini dari mana? Itu dari ini ya, 2 kali min 5. Nah, 2 kali min 5 jadinya min 10. Nah, jika ditambah hasilnya 9, ini 9 ini dari angka yang tengah ini. Nah, untuk tengah ini tidak perlu dikalikan dengan ini. Cukup ininya saja. Nah, selanjutnya kita cari dua buah bilangan kalau dikalikan hasilnya min 10, kalau ditambah hasilnya 9. Nah, angka 10 dengan 9 itu kan selisihnya cuma 1. Nah, pasti angkanya salah satu dari ini. Nah, pasti salah satu, pasti angkanya yang ini ya. Pasti angkanya yang ini. Nah, berarti min 10 dengan 1 ataukah 10 dengan min 1? Nah, kita cek di sini ya. Kalau 10, kalau min 10 dengan 1 hasilnya kan min 9. Berarti salah. Berarti 10 dengan min 1. Nah, seperti ini. 10 kali min 1, min 10. 10 kurangi 1, 9. Pas kan? Nah, kalau sudah, langsung ketemu jawabannya. Penyelesaiannya langsung ketemu ya ini ya. Min 10 per 2 kurang dari X kurang dari, kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan setengah gitu ya. Nah, saya jelaskan asal-usulnya ini dari mana? Min itu karena ini. 10-nya ini positif. Maka hasilnya di sini min. Nah, kemudian 10 itu dari angka ini, per 2, pernya 2 ini dari angka ini, per 2. Nah, kurang dari sama dengan karena ini kurang dari sininya positif. Kalau ininya positif, sininya kurang dari. Hasilnya pasti ada kurang dari X kurang dari. Nah, kayak gini. Kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan. Nah, angka berapa gitu ya. Itu kalau kurang dari. Kalau lebih dari nanti hasilnya ada kata atau. X kurang dari angka yang kecil atau X lebih dari angka yang besar kayak gitu. Ada terpisah kata atau gitu. Bedanya gitu ya. Nah, kemudian setengahnya dari ini ya. Ini kan min 1 ya. Nah, karena di sini min di sini jadi positif. Satu gitu. Per 2-nya dari ini. Ini saya melompati beberapa langkah ya. Langsung ke hasil akhirnya saja biar teman-teman itu lebih cepat mengerjakan ini gitu ya. Kemudian 10 dibagi 2 itu kan hasilnya 5. Berarti min 5 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan setengah. Ini adalah jawabannya. Karena yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian. Kalau ini kan namanya penyelesaian. Yang ditanya himpunan penyelesaian. Ya, tinggal ditulis saja HP sama dengan kayak gini. Tinggal ininya ditaruh di sini. Selesai begitu saja ya. Kurang lebih demikian video saya kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham bisa ulangi lagi videonya. Jika masih belum paham pulang terus sampai benar-benar paham. Materi ini mungkin kalau sekilas mungkin agak kesulitan. Mungkin teman-teman ada yang agak kesulitan. Jadi bisa diulangi lagi ulangi-ulangi terus videonya gitu. Soalnya ini kalau menurut saya sih agak mudah gitu. Tapi banyak yang kebingungan di sini gitu. Jadi perlu diulangi lagi videonya gitu. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan, dan lain-lain. Mungkin saya kurang teliti sebegian manusia PSR. Beri maklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini. Maupun materi-materi yang lain. Juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian. Jangan lupa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share. Punya kan lonceng. Berikan komentar positif sesuai video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam. Jangan komentar kebipas. Jangan komentar dengan link. Jangan komentar mencapai subscribe. Jangan komentar mencapai kunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube. Dan jangan mengajak melakukan langgar YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya yang ini sampai selesai.